Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi pada manusia meliputi hati, paru-paru, kulit, dan ginjal. Kita bahas satu persatu. Hati berada di rongga perut di sebelah kanan di bawah tulang rusuk. Bagian-bagian hati adalah, yang ini adalah lembaran hati kanan dan kiri, kemudian vena, arteri, dan kantung epedu. Fungsi hati berkaitan dengan pengaturan gula darah, merombak protein, merombak eritrosit, dan menawarkan racun. Hati menyimpan gula darah dalam bentuk glikogin yang berasal dari glukosa di dalam darah oleh hormon insulin diubah menjadi glikogin. Selain itu juga menetralkan racun yang berada di dalam tubuh, terutama racun-racun yang masuk melalui pencernaan. Dan merombak protein atau merombak asam amino menjadi urea. Juga membentuk protrombin yang berguna untuk pembekuan darah. Hati juga merombak eritrosit yang sudah tua, dan membantu pembentukan hemoglobin yang baru. Eritrosit yang sudah tua akan dipecah menjadi hemin, fe, dan globulin. Jadi hemoglobin itu tersusun atas hemin, ferum, dan protein yang namanya globulin. Hemin ini yang akan dikeluarkan oleh hati. Akan diubah menjadi bilirubin, dan keluarnya bersama-sama dengan fesis dan urin. Nah, bilirubin inilah yang mewarnai fesis dan urin. Sedangkan Fe itu akan disimpan di dalam hati, jadi tidak dikeluarkan. Protein globulin ini akan digunakan oleh hati untuk membentuk hemoglobin yang baru. Organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Pada kompetensi dasar yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem pernafasan. Paru-paru fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Pada paru-paru terdapat bagian yang paling ujung, yaitu alveolus. Di sana terdapat berjuta-juta alveolus. Di situ terjadi peristiwa difusi gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Pengangkutan karbon dioksida dari sel menuju alveolus. Jadi karbon dioksida itu dihasilkan oleh sel pada saat respirasi sel. Glukosa ditambah dengan oksigen akan menghasilkan energi dan sisanya berupa H2O dan CO2 itu akan dikeluarkan melalui alveolus. Dengan tiga cara, yang pertama, CO2 bereaksi dengan H2O menjadi H2CO3 yang larut di dalam plasma darah sekitar 5%. CO2 juga bereaksi dengan hemoglobin membentuk HbCO2 kira-kira sebesar 30%. Dan akan mengalami pertukaran dengan ion klorida itu sekitar 65%. Dengan reaksi bahwa CO2 plus H2O membentuk H2CO3. H2CO3 ini akan terukerai menjadi H positif dan HCO3 negatif. Nah, HCO3 negatif inilah yang akan menuju plasma darah dan bertukar dengan Cl negatif. Organ berikutnya adalah kulit. Kulit itu menutupi seluruh permukaan tubuh kita. Kira-kira gambaran anatomi kulit seperti ini. Jadi, ada bagian epi yang namanya epidermis ini. Kemudian ada pori-pori kulit. Kemudian ada rambut, itu terlihat dari luar. Kemudian di sebelah dalamnya ada bagian dermis. Dan di sebelah dalam dari dermis itu adalah bagian hipodermis. Fungsi kulit ada empat macam. Yang pertama adalah melindungi, proteksi. Yang kedua adalah organ pengeluaran, sekresi. Yang ketiga organ ekskresi. Dan yang keempat adalah sebagai organ sensoris. Bedanya sekresi dengan ekskresi. Kalau sekresi itu kulit mengeluarkan zat. Di mana zat itu masih digunakan oleh tubuh. Contohnya minyak. Pada kulit itu ada kelenjar minyak menghasilkan minyak. Dan minyak itu masih berguna untuk melembabkan kulit. Sedangkan organ ekskresi, kulit sebagai organ ekskresi, itu kulit menghasilkan zat sisa yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Antara lain adalah air yang dikeluarkan bersama-sama dalam bentuk keringat. Organ sensoris itu artinya bahwa kulit itu sebagai indera. Nah indera pada kulit adalah indera peraba. Jadi pada kulit itu terdapat ujung-ujung syarap peraba. Bagian kulit, epidermis tersusun atas empat lapisan, yaitu stratum corneum yang selalu mengelupas, stratum lucidum yang bening, stratum granulosum yang memiliki jad warna atau pigment, stratum germinativum itu yang selalu membelah. Sedangkan bagian dermis, tersusun atas pembuluh darah, ujung syarap, kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, dan lapisan lemak. Pergian berikutnya adalah ginjal. Ginjal kita letaknya di sekitar pinggang, maka disebut sebagai buah pinggang. Ada dua buah, kanan dan kiri, dan di bagian dorsal, itu sebelah punggung. Nah, ginjal, dua, kemudian ada ureter, bersambung dengan kandung kemih. Ureternya dari ginjal kanan, ureter kanan, kandung kemih. Ginjal kiri, ureter kiri, ke kandung kemih. Nah, urin dibentuk di ginjal, kemudian apabila ginjal ini sudah penuh, maka akan disalurkan ke kandung kemih melalui ureter, baik ginjal kanan maupun ginjal kiri. Nah, bentuk ginjal kira-kira seperti ini. Jadi, seperti kacang merah itu, bentuknya seperti ini, dan ada dua lapisan, yaitu lapisan korteks dan lapisan medula. Bagian ginjal yang tepi adalah korteks, itu tepi. Sedangkan yang tengah adalah medula. Nah, pada bagian medula itulah terdapat berjuta-juta nevron, yang merupakan alat penyaring darah, memisahkan antara darah bersih dengan ekskret, dengan kotoran atau dengan jat buangan. Kalau sudah, maka akan dialirkan melalui ureter. Ini adalah ureter. Ureter. Dan ureter ini akan bermuara pada kandung kemih. Penyaring darah itu tadi adalah nevron yang banyaknya jutaan berada di bagian medula. Bagian-bagian nevron adalah satu, ini glomerulus, yang dilindungi oleh kapsul aboman, lalu dilanjutkan saluran, halus, kapiler, kapiler, kecil sekali, saluran yang pertama keluar dari glomerulus itu adalah tubulus contortus proksimal. Dilanjutkan Henle, lengkung Henle, ini melengkung. Henle yang turun, namanya Henle ascendent, yang naik itu adalah Henle descendent. Dilanjutkan dengan tubulus contortus distal dan akan bermuara pada duktus pengumpul atau tubulus kolektifus. Jadi, darah dari arteri, nadi, masuk ke glomerulus, kemudian di situ disaring, kotorannya masuk ke tubulus proksimal, sedangkan darah yang bersih itu masuk ke vena, yang akan diangkut ke jantung. Nah, kotorannya ini masuk melalui proses pembentukan urin berikutnya. Nah, berikut gambaran tentang skema pembentukan urin. Ada tiga tahap pembentukan urin, meliputi tahap yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi itu penyaringan, proses penyaringan, yang disaring adalah darah yang masuk lewat arteri, kemudian di situ disaring, tempatnya adalah di glomerulus. Setelah selesai, maka darah yang bersih kembali lagi, sedangkan kotorannya masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, cairan kotoran yang hasil dari filtrasi, ini disebut sebagai urin primer. Urin primer itu masih mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, contohnya glukosa dan asam amino. Proses selanjutnya, pada tubulus contortus proximal, itu ada peristiwa reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali. Di sini, sepanjang tubulus contortus proximal. Penyerapan kembali, zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh, yaitu glukosa dan asam amino. Hasil dari reabsorpsi, hasil dari penyerapan kembali glukosa dan asam amino, itu disebut sebagai urin sekunder. Jadi, pada urin sekunder, itu sudah tidak mengandung glukosa dan asam amino. Masuk ke lengkung Henle. Lengkung Henle, terus kemudian menuju ke tubulus contortus distal. Nah, di sana terjadi peristiwa augmentasi. Jadi, mulai dari Henle sampai dengan tubulus contortus distal, itu terjadi peristiwa augmentasi, yaitu penambahan zat-zat ekskret. Zat ekskret yang tidak berguna bagi tubuh antara lain adalah ureum. sisa dari pembongkaran protein itu ditambahkan pada urin sekunder. Dan juga air ditambahkan di sini, sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Nah, urin yang sesungguhnya itu kemudian masuk ke tubulus kolektivus. Nah, begitulah tahap-tahap pembentukan urin. Sehingga nanti pada tubulus kolektivus ini akan penuh dengan urin. Selanjutnya akan terkumpul di pelvis renalis. Dari pelvis renalis akan disalurkan ke ureter. Selanjutnya dari ureter akan menuju ke kandung kemih, vesika urinaria. Dan apabila sudah penuh, maka ada sensasi ingin buang air kecil dan urin akan dikeluarkan melalui uretera. Nah, begitu tadi urean tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, pada penghujung penjelasan ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara mandiri. Yang pertama, sebutkan empat fungsi hati. Dua, senyawa apa yang dibuang melalui hati? Tiga, CO2 dibuang oleh darah dalam bentuk apa? Empat, di mana terjadi difusi gas CO2? Lima, sebutkan yat yang dibuang melalui kulit. Enam, jelaskan tiga tahap proses pembentukan urin. Tujuh, sebutkan penyakit dan kelainan pada sistem ekskresi. Nah, demikian tadi penjelasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, 6M.